yo everyone welcome back on my watch YouTube channel still with me Tio nah kali ini gue akan membahas atau mereview salah satu brand jam tangan kalau dilihat modelnya sih kayaknya mirip-mirip ya sama brand ternama gua sebutin ntar di belakang oke ini adalah brand Duxot kayak biasanya kalian yang udah suka saudaranya tuh Spinnaker biasanya kan nanyain juga nih yang Duxot nah beberapa diantaranya emang Duxot modelnya dikit ya kemarin terus banyak beberapa yang udah out nah sekarang ini lagi fresh from the oven gue baru pegang dan sekarang sekaligus mau gue bahas ini adalah Duxot DX 2036 11 ya yang gue bahas ini adalah Duxot tipe DX 2036 11 namanya Duxot tiburon oke nah kalau dilihat nih dari modelnya gue ini mengingatkan gue pada salah satu jam eh mungkin termasuk jajaran jam mewah ya namanya Seamaster nah kalau gue udah sebut Seamaster kalian pasti udah tahu kan dari brand apa dari Omega ya emang gue nggak bilang mirip-mirip banget sih enggak karena Seamasternya Omega itu memang kalau yang mirip banget sama sama ini tetap di dialnya dia ada angkanya tapi kalau yang mirip banget nggak ada angkanya juga ada crowning disebelah sini angka 10 jadi itulah gue bilang nggak terlalu mirip banget tapi mengingatkan dari bentuk handsnya juga sama oke sekarang gue bahas dari movementnya dulu ya kalau movementnya ini Duxot ini menggunakan Japan automatic movement tepatnya kalau dilihat dari karakteristik movementnya ini dari Miota karena dia nggak punya fitur hack tapi kalau untuk windingnya ya dia ada winding buat nambah power reserve dia ada tapi dia nggak punya fitur hack nah untuk power reserve-nya ini kurang lebih ada di estimasi 40 jam kalau terisi penuh power power reserve-nya ya Oh ya buat kalian setelah gini yang gue kasih tahu ini untuk sistemnya untuk sistem crownnya dia punya screw down crown ya atau sistem lock jadi jangan lupa kalau kalian habis setting jangan lupa buat di kunci ya buat di kunci lagi biar air nggak akan masuk ya lebih secure maksudnya nah untuk case-nya sendiri sekarang kita bahas ke case case-nya ini terbuat dari bahan stainless steel dengan two-way finishing ya two-way finishing tuh maksudnya untuk di sini ini di brush tapi untuk yang bagian edge sebelah-sebelahnya ini finishingnya polish ya nah untuk glass materialnya sendiri dia udah terbuat dari sapphire crystal dengan anti-reflective coating nah untuk back case-nya sendiri dia nggak exhibition ya dia ini screw case back dengan ada logo dukshot seperti biasa dan ada keterangan stainless steel keterangan sapphire crystal anything sekilas si dukshot ini kayaknya bakal enak ya buat jadi daily driver or daily beater ya karena size-nya lumayan nih kalian suka nih dia ada di 42 mm dan ketebalannya ada di 13 mm untuk lock width-nya sendiri yang suka gontek ganti strap nih nih kalian nih buat kalian yang tukang gontek ganti strap nih apalagi yang suka minjem strap tetangga nih ya ini lock width-nya dia 22 mm jadi gampang banget ya ngambil strapnya siapa aja nyopot strapnya siapa aja dimana aja yang penting 22 mm masuk oke nah untuk lock-to-lock nya dia ada di 51 mm lock-to-lock itu yang ini ya panjang ini nah untuk water resistance nya sendiri dia ada di 200 meter nah untuk rantai nya ini semuanya terbuat dari stainless steel dengan brush atau hairline finishing untuk di di clasp nya dia punya 3 folded with double push tapi dia nggak punya sistem lock nya ya dia nggak ada sistem lock nya dan disini ada logonya dokshot oke dan untuk bezel nya oke dan untuk fitur nya dia cuma ada windows date aja di angka 3 seperti biasa ya overall gue suka sih jam tangan ini ya bentuknya simple nggak terlalu banyak macem-macem dialnya sendiri juga clean logo dokshot nya sama keterangan automatic disini itu termasuk simple jadi bisa dibilang desainnya minimalis tapi ini gampang dibaca dan gue suka jam itu yang simple dan gampang dibaca karena emang namanya jam ya walaupun udah fitur macem-macem sebenernya basically cuma buat lihat jam jadi apalagi yang modelnya kayak gini klasik so jadinya gue lebih prefer yang simple modelnya kalau sekilas dilihat emang bener sih sih si master nih entah si master yang mana ya bisa jadi yang ano bisa jadi yang eni tapi tetep aja sih namanya bukan apa ya namanya homage itu biasanya hanya mirip tapi oh ini si master banget sih oh iya buat on hands anyway tangan gue pergelangannya kan 14,4 ya nah sekarang kita coba di pergelangan dengan lingkar 14,4 seperti apa nah kira-kira seperti ini kan mungkin sebetulnya udah agak oversize ya karena luck to luck nya ini udah mepet banget di pergelangan tangan gue ya tapi yang namanya jam sport mungkin kegedean dikit dimaafkan lah ya tapi ini kalau gue bilang dari segi ideal lebih ideal kalau kalian punya pergelangan tangan dengan lingkar minimal 15 cm minimal 15 cm atau lebih idealnya mungkin kalau kalian punya pergelangan dengan lingkar 16 atau 17 nah kalau yang 11 ini yang gue pegang ini warnanya dia hitam black dial nah yang disebelah ini spesifikasinya juga sama tapi dialnya ini warnanya putih or white ya namanya DX203633 ya jadi sebetulnya yang membedakan kode warnanya itu yang di belakang kalau 2036 itu biasanya dari jenisnya jadi kalau misalkan Duke shot tiburon dia pasti 2036 nah kalau 33 11 itu biasanya lebih ke varian warnanya so far gue suka sih ini lebih keliatan clean dan keliatan mewah aja sih karena mungkin warnanya putih kali ya terus model handsnya itu ada warna asen warna birunya gitu coba let's see kalau on please cek hmm yang keren sih hmm keliatan lebih mewah kalau yang putih untuk spesifikasi semuanya sama ya ini cuma beda warna aja nice job Duke shot nah kalau yang di sebelah sini yang terakhir ini adalah Duke shot 203622 which is dia punya warna dark blue gue bilang navy kayaknya nggak terlalu ya tapi lebih gelap lagi ya ini lebih ke dark blue oke jadi siapa yang udah nungguin Duke shot ya yang udah nungguin Duke shot ini ada Duke shot tiburon yang emang masih baru masuk banget di kita nah kalian kalau misalkan mau kepoin harganya or else kalian bisa langsung cek ya di website kita di jamtangan.com atau mungkin bisa langsung ke via aplikasi ya via aplikasi jamtangan.com harganya gua rasa kalau Duke shot emmm masih ramah banget sih di kantong ya oke buat kalian yang udah nunggu-nunggu nah ini ya menurut gua adalah salah satu koleksi yang mungkin perlu kalian coba atau mungkin perlu nangkering di pergelangan kalian oke buat yang langsung mau ke website happy hunting silahkan sebelum bener-bener out of stock ya oke gua rasa sekian dulu review kali ini oh iya jangan lupa subscribe channel ini terus jangan lupa juga klik like terus share terus sekalian jangan lupa di nyalain loncengnya just in case gua bahas surprise lagi buat kalian surprise surprise oke i think that's all untuk di video kali ini see you on the next video and bye 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 sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.